Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Trigonal Software Pada video ini kita akan belajar cara melakukan pesanan penjualan Nah saya ingatkan sebelumnya, bagi yang tertarik dengan program IPOS 5 Bisa cek di kolom deskripsi Oke, kita akan belajar tentang pesanan penjualan Apa sih fungsinya pesanan penjualan? Pesanan penjualan dilakukan ketika pelanggan Misalkan, kita sudah kenal dengan seorang pelanggan Dia pelanggan tetap, kemudian dia menghubung kita melalui ponsel Atau mungkin dia datang menyerahkan sebagian uang Atau mungkin tidak sama sekali Tapi dia ingin melakukan pembelian kepada kita Nah itu akan masuk kepada pesanan penjualan Jadi, bahasa lainnya mungkin barangnya sudah di booking untuk dia beli Oke, bagaimana caranya? Seperti biasa Kita masuk dulu ke menu Di paling kiri ada pesanan penjualan Nah disini saya sudah membuat beberapa pesanan penjualan Kepada beberapa nama Jika kawan-kawan masih baru menggunakan IPOS 5 Otomatis masih kosong Tapi jika sudah terisi beberapa transaksi Maka tampilannya akan menjadi seperti ini Nah bagaimana cara untuk menambah pesanan penjualan? Kita klik di bawah Kita klik tambah Nah disini Sebagaimana di menu-menu lain Kita disajikan tampilan Di bagian atas Ada kolom-kolom Kita isi dulu pelanggannya Siapa yang telah Telah membuat pesanan penjualan Nah jika memang Orangnya umum Bisa pilih umum Disini pelanggan umum sudah saya hapus Jadi tidak ada Tapi biasanya untuk yang bisa melakukan pemesanan Tidak umum ya Jadi sebaiknya kawan-kawan sudah punya nama pelanggannya Nah jika kawan-kawan belum memiliki nama pelanggan seperti ini Silahkan cek di video kami yang lain Tentang Daftar pelanggan Ada video tersendiri Baik disini kita contohkan Ada sebuah pesanan dari Perkasa indah jaya Lalu kita masukkan Item-item Oke di kode item ini Tidak hanya kode ya Jadi Nama itemnya juga masuk Seperti misalkan saya Akan tulis Coko Maka coklat akan masuk Kita coba Masukkan beberapa item disini Kita tidak akan contohkan Smartphone Karena membutuhkan serial number Kita cari yang Lebih simple saja Untuk contoh ini Misalkan ini saja Dipesan 5 Ini dipesan 15 Mudah-mudahan stoknya cukup Oke setelah selesai Terakhir Kita harus Pastikan apakah Pelanggan Membayar Down payment Atau tidak Nah disini Tulisannya titip Karena dianggapnya Pelanggan menitipkan Uang kepada Kita Karena barangnya Belum mereka terima Disini saya akan contohkan Misalkan mereka sudah Membayar DP sebesar Rp50.000 Maka Kekurangannya Akan Otomatis berkurang Baik Setelah kita pastikan Jumlahnya benar Jika ada potongan Bisa langsung dimasukkan Presentasenya Atau bisa dituliskan Langsung disini Berapa jumlah potongannya Misalkan 2500 Tapi kita tidak akan Memasukkan potongan Sekarang Nah Ini Tombol Cetak Masih Non aktif Tentunya Ini hanya bisa Dilihat Hanya bisa aktif Jika kita telah Menyimpan Transaksi Setelah itu Akan Datang Sebuah kolom Nah disini Ada pesanan penjualan Saya akan preview Untuk melihat Agar kawan-kawan Dapat melihat Seperti apa Faktur Pesanan penjualan Nah ini adalah Tampilan Faktur Pesanan penjualan Ada nama itemnya Dan Keterangan Keterangan lain Oke setelah selesai Kita klik Tombol tutup Dan pesanan penjualan Nah ini Tadi ini yang kita buat Baru ya Jika tidak yakin Kita juga bisa melihat Tanggal dan waktunya 11.20 11.19 Ya ini dia Baik itu Adalah Cara untuk Melakukan Pesanan penjualan Nah sebelum Saya tutup Disini juga Saya akan Mencoba Untuk Melakukan Perubahan Dengan klik edit Jika memang Ada yang salah Kita bisa ubah Seperti Saat kita Melakukan input Baru Dan jika memang Ada Pesanan penjualan Yang dibatalkan Kita juga Bisa menghapusnya Dengan Klik Transaksi Dan Tombol hapus Seperti itu Baik Itulah materi kita Untuk video Kali ini Klik like Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Channel Trigonal Software Dan Sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih